Halo sahabat youtube, berjumpa lagi dengan saya Brian di channel MekTV. Nah, kali ini saya akan membahas satu aplikasi penghasil uang yang kalau mau dilihat ini mirip dengan aplikasi Goins yang dahulu sudah scam. Kenapa saya katakan mirip dengan aplikasi Goins? Karena aplikasi ini adalah aplikasi like video youtube. Nah, aplikasi apa itu? Aplikasi yang saya ini mau saya bicarakan adalah aplikasi yang bernama KK85. Nah, informasi yang saya terima hari ini, ternyata aplikasi ini sudah scam atau sudah terjadi penipuan dan ada banyak juga korban di aplikasi ini. Kenapa demikian? Karena aplikasi ini hanya dengan kita like video, video dari youtube, kita sudah bisa mendapatkan penghasilan. Nah, saya melihat juga banyak para youtuber yang mempromosikan aplikasi ini. Padahal aplikasi ini adalah aplikasi berskema ponsi. Harusnya, teman-teman youtuber jangan mempromosikan ini karena ini sangat berdampak. banyak menjadi tersangka dari konten-konten youtube. Sehingga kita harus lebih cerdas. Jangan kita konyol mempromosikan aplikasi-aplikasi yang berskema ponsi yang pada akhirnya merugikan kita sendiri. Dan saat ini, aplikasi ini sudah dinyatakan scam. Sebelum saya lanjut, jangan lupa bagi teman-teman yang baru masuk channel ini, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga dibagikan ketika konten ini bermanfaat bagi teman-teman. Kalau kita masuk di situsnya KK85, situs ini sudah tidak dapat dijangkau. Jadi, situs ini sebenarnya sudah scan teman-teman atau sudah ditutup oleh pembuat situs tersebut. Jadi, semua withdraw dari member-member statusnya itu masih tetap dipertimbangkan. Jadi, prosesnya itu belum sukses teman-teman. Nah, itu yang saya katakan tadi bahwa teman-teman coba perhatikan bahwa aplikasi ini adalah aplikasi mirip dengan Goins. Dan harusnya ketika ada aplikasi seperti ini yang tidak wajar, hanya like video YouTube bisa mendapatkan bayaran, tapi kita harus investasi, itu harusnya sudah menjadi tanda tanya. Selalu kita harus mengambil patokan kepada otoritas jasa keuangan. Karena di OJK sendiri melalui SWI, di sana sudah dikatakan bahwa untuk ciri-ciri aplikasi Money Game Ponsi atau berkodok investasi tapi permainan uang saja, itu teman-teman bisa lihat. Yang pertama itu memberikan pendapatan yang besar dalam waktu singkat. Ini sudah sama. Dan juga aplikasi selalu berasal dari luar negeri, bukan aplikasi dari dalam negeri. Jadi itu yang teman-teman harus perhatikan agar teman-teman juga tidak kena tipu di aplikasi-aplikasi semacam ini. Oke teman-teman ya, ini logo dari KK86 teman-teman atau KK85. Jadi di sini kesimpulannya adalah, bagi member-member KK86 atau KK85 yang mengalami kerugian, Nah, di video saya sebelumnya saya sudah bahas bagaimana cara kalian ketika para penipu ini ditangkap atau diproses oleh kepolisian atau baris krim, teman-teman sebenarnya bisa membentuk satu paguyuban. Jadi semua sitaan dari aplikasi penipuan dan apapun itu, maka akan masuk ke negara ketika kita tidak membentuk paguyuban atau komunitas. Oke teman-teman, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan kita lebih waspada lagi untuk memilih investasi yang tidak terdaftar pada regulator yang ada di Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih.